hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'd teman-teman semuanya yang saya hormati seperti biasanya Mari kita mulai dengan membaca al-fatihah sebagai wasilah semoga dengan fatihah ini majlis ini menjadi majlis yang berkahi dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Hai ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu ala awlatihi wa azwajihi wa duriyatihi wa sohabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musanifin al-mukhlisin khususun ila Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-ghazali koddasallahu suhruhahu wa nawarallahu dharihahu shayulillahi al-fatiha a'udzubillahiminashayandhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yaumiddin Iyaka na'abudhu Iyaka nasta'inuh dina syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alaihim khairil makhutubi alaihim waladdalim amin hari ini kita mulai dari halaman 78 kemarin pertemuan ke-6 kita membahas halaman 76 dan 77 hari ini mulai halaman 78 ini masih bagian kedua bag kedua dari bagian pertama kitab mi'yarun ilmi kalau tidak hari ini yang mungkin besok kita akan menyelesaikan seperempat dari kitab mi'yarun ilmi pembahasan bagian pertama yang menyangkut mukoddimatilqiyas premis-premis di dalam silogisme yang dipakai dalam ilmu logika sampai buka dari PDF bisa kan semuanya kayaknya itu agak susah mau mencari yang menyediakan kitab ini dalam jumlah puluhan jadi kalau kelamaan menunggu enggak tahu itu Pak Edi yang ngurusin atau siapa baiknya sampai beli kalau pengen bisa lebih maksimal menyima kajian ini kalaupun jenengan itu belum pernah mondok dan enggak bisa bahasa Arab bundul ya minimal bisa menjadi penghias rak ya menambah estetika cara buku halaman 78 mulai ini walajna sul'aliyatu allatihya a'lal ajenasi bismillahirrahmanirrahim walajna sul'aliyatu jenus-jenus tertinggi jenus yang tidak ada lagi jenus diatasnya jensun itu sama dengan jenus alatihya a'lal ajenasi yang merupakan jenus paling tinggi a'lal ajenasi berarti tidak ada jenus yang lebih tinggi lagi za'amal mantikiyun nyono sopa'al mantikiyun poro ahli mantik ahli logika annaha ashratun ingsa temeni ajna sul'aliyah iku ashratun ono sepuluh jumlahnya ada sepuluh wahidun jauharun satu merupakan substansi jauhar watis sa'atu a'radin jadi ada dalam salah satu salah satu filsafatnya mula sadra itu yang namanya al-harakah al-jauhariyah gerakan substantif jauhar artinya substansi watis sa'atu a'radin dan sembilan aksiden jadi jauhar itu artinya substansi a'rad jamaannya a'rad artinya aksiden jumlahnya ada sembilan wahiyah al-kam kualitas sorry kuantitas al-kam kam kan kam itu kan artinya berapa kuantitas wal-kaif dan kualitas wal-mudofu relasi wal-ayna lokasi wa-mata waktu wal-wad'u posisi atau kondisi walahu posesi posesi dari bahasa inggris possession artinya apa? memiliki orang posesif itu terlalu merasa memiliki walahu posesi wa'ayyaf'ala aksi wa'ayyanf'aila reaksi bisa diikuti? kita ulang ya jadi mawjudat segala yang ada itu bisa dibagi dalam jenus-jenus tertinggi dalam sepuluh bagian satu merupakan substansi sembilan adalah aksiden apa saja sembilan itu isinya al-kam kuantitas al-kaif kualitas al-mudof relasi al-ayn lokasi mata waktu al-wad'u posisi atau kondisi lahu posesi al-ayyaf'ala aksi al-ayyanf'aila reaksi kita jelaskan apa yang disebut substansi itu seperti ucapan kita manusia, hewan, dan jisim jisim itu fisik wal-kam kuantitas mithlu kaulina dhu dhiro'in wadhu thalati adhru'in yang panjangnya satu hasta atau tiga hasta keterangan panjang itu kan diukur dalam meter atau centimeter atau kilometer itu masuk dalam bagian kuantitas wal-kaif kualitas mithlu kaulina abiyadhu wa aswadhu putih atau hitam aswad artinya hitam hajar aswad itu batu hitam wal-mudhafu relasi mithlu kaulina do'fun wa nisfun do'fun kelipatan wa nisfun setengahnya wa benun anak wa abun bapak wal-ayna lokasi tempat mithlu kaulina fisuki wa fidari di rumah dan di pasar di pasar dan di rumah supnya yang pasar wa mata waktu mithlu kaulina fizamani kada wakti kada di waktu ini dan waktu itu zaman ini era itu periode itu wal-wad'u posisi atau kondisi mithlu kaulina muttagiun berbaring wajalison duduk jadi apa beda antara jalasa sama kada sama-sama duduk dalam bahasa rak tapi kalau orang ngomong kada atau uk'ud duduklah itu berarti duduk dari posisi berdiri tapi kalau saya ngomong ijlis artinya sama duduklah tapi duduk dari posisi berbaring satu kata yang sama sinonim tapi konotasi mananya berbeda wa'ayyaf'ala mithlu kaulina yahriku wayakutu membakar dan memotong aksi ini wa'ayyanfa'ila reaksi mithlu kaulina yahtariku terbakar wayangkutu terpotong jadi membakar dan memotong itu aksi terus kertas itu terbakar dan terpotong berarti kertas itu mendapatkan aksi kan dia dia reaksi reaksi dari aksi yang diberikan oleh pihak lainnya ayyanfa'ila walahu posisi kepemilikan mithlu kaulina muntailun orang yang sial wamutatollisun orang yang licik wamutasalihun dan orang yang memiliki senjata ini sekedar contoh kata saja wakotta jmau wakottu jmau lan terkadang dan kumpul laki opohadhil ashratu sepuluh iki fisyaksin wahidin dalam satu orang fisyaki kalamin wahidin dalam satu bentuk kalimat yang satu kamatakulu innal faqihal fulani yattawila orang yang ahli fikih si fulan itu yang tinggi orangnya al asmaru yang coklat warna kulitnya ibnu fulanin anak dari fulan al jalisufi baytihi yang duduk di dalam rumahnya fisanati katha pada tahun ini ya'lamu bisa ya'lamu bisa yu'alimu kalau ya'lamu mengerti yu'alimu mengajarkan wa yata'lamu dan belajar wa huwa mutatol lison dan dia orang yang licik ini sekedar contoh contohnya gak terlalu relevan tapi intinya adalah ketika dalam kalimat ini disebut al faqih al fulani itu berarti artinya apa substansi atawil itu kuantitas al asmar kualitas ibnu fulan itu relasi al jalisufi baytihi itu posisi atau kondisi fisanati katha fibaytihi itu tempat fisanati katha itu waktu yu'alimu aksi yata'alamu reaksi mutatol lison posesi ini bentuk lainnya ada di bagian footnote sampai lihat di footnote nomor 11 nautomanya zaidut pawilul azraku bunuh maliki zaid yang zaidut pawilul azraku bunuh maliki zaid yang tinggi yang biru putra dari malik fibaytihi iku ing dalam umai zaid bil amsi hari kemarin kana onopo zaid iku muttaki berbaring biyadhi husnun iku tetap ing dalam tangani zaid husnun utawi tongkat lawahu memutar sopo zaid hu ing tongkat faltawa maka tongkat itu terputar berputar jadi tongkatnya mendapatkan aksi dari zaid diputar maka dia berputar fahadhi ashrumakulatin sawa maka ini adalah 10 kategori kategori itu bahasa arabnya makulat fahadhi ashrumakulatin sawa nah tak mulai penjelasannya jadi ini kan masih sambungan dari yang kemarin kemarin bagian akhir saya menjelaskan tentang bagaimana membuat definisi itu semua bermula dari apa yang disebut sebagai lima universal the five universals atau istilah bahasa mantiknya adalah al-kuliyyat al-khoms universal yang jumlahnya ada lima ini yang perangkat-perangkat yang bisa dipakai dalam tasawur tasawur apa? mendeskripsikan konsep eh bukan menggambarkan atau memberikan pengertian pada konsep kan di awal lagi saya ulang berkali-kali biar makin nancep ilmu itu ada dua saja tasawur dan tasdik tasawur itu berarti pengertian untuk tiap konsep tasdik itu berarti bagaimana hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya jadi konsep individu itu ada dalam pembahasan mengenai tasawur dalam mantik nah perangkat yang bisa dipakai untuk melakukan tasawur itu adalah al-kuliyyat al-khoms atau lima universal yang terdiri dari satu jenus ini sama sebenarnya dengan yang dipakai dalam biologi spesies terus diferensia aksiden khusus aksiden umum bahasa mantiknya jenus itu jinsun spesies nau'un diferensia fasel pasal itu loh pasal itu kan yang membagi bab satu dengan bab yang lainnya berarti bab ini sudah berganti topik diferensia fasel aksiden tadi bahasa Arabnya apa arut kan substansi jauhar aksiden arut aksiden khusus arut khus atau kadang cukup disebut khusus dan kemudian aksiden umum arut am aksiden umum itu arut am contohnya kalau diterapkan dalam manusia manusia itu spesies jenusnya apa hayawan diferensianya natik yang berpikir yang membedakan manusia dari hewan-hewan yang lainnya adalah kemampuannya berpikir maka berpikir bisa kita katakan sebagai diferensia atau fasel yang membedakan manusia dari jenis dari jenus hewan yang lainnya aksiden khusus tertawa misalnya hanya manusia yang bisa tertawa sampai tidak bisa ngelawak di depan hewan-hewan kemudian mereka tertawa karena tertawa menyaratkan orangnya paham lelucon terus aksiden umum yang berjalan yang berlari yang bisa bersuara itu sifat-sifat yang dimiliki manusia tapi tidak khas manusia dan tidak mendefinisikan manusia kalau manusia tidak bisa berjalan misalnya lumpuh atau manusia tidak melihat misalnya buta dia tetap manusia artinya itu artinya aksiden tidak bisa dipakai untuk menjadi definisi dari manusia gitu nah kemarin rumus dari definisi atau yang disebut sebagai hat itu adalah gabungan antara jenus plus diferensia jenus terdekat itu akan menjadi definisi yang sempurna kalau disebut jenus yang terjauh definisi tapi kurang sempurna jenus plus fasel jenus jenus plus fasel kalau yang dipakai itu bukan dengan fasel tapi jenus dan aksiden jenus dan aksiden itu namanya bukan definisi tapi sekadar deskripsi atau rosem saja kalau orang menyebut manusia apa makhluk hidup yang tertawa itu bukan definisi tapi kalau orang menyebut manusia adalah hewan yang berpikir nah itu baru definisi karena berpikir menjadi diferensia lima ini yang tiga pertama itu membentuk esensi yang dua ini aksiden saja esensi itu hal yang mendefinisikan apa yang sedang mau didefinisikan itu yang membuatnya X yang membuat X adalah X itu adalah esensi contoh yang lainnya kalau mau pakai yang apa ting dalam tingdom animalia atau mulai dari ini dulu segala yang ada mau judat mau judat ini ada dalam keterangannya di bagian footnote halaman 78 itu loh halaman 78 itu kan disana ada kayak skema itu skema awalnya dari Aristoteles kemudian berpindah kepada Porpiri dulu saya menjelaskan ini kalau tidak keliru di pertemuan pertama jadi sejarah mantik itu alurnya dari Yunani sampai ke dunia Islam bagaimana pertama yang mengawali Aristoteles karena mantik itu pada intinya adalah logika formal Aristotelian kemudian kategorinya Aristoteles itu diringkas oleh Porpiri bahasa harapnya Furfurius kitabnya judulnya Isaguge itu Isaguge diterjemahkan ke dunia Islam oleh para filsuf di Baitul Hikmah judulnya Isaguge sama artinya pengantar nanti terus kemudian diolah oleh Ibu Nusina dan sampai kepada Al-Ghazali antara lain dinukil juga dalam kitab Mi'yarul Ilmi segala yang ada itu bisa dibagi jauhar nyebutnya substansi bisa dibagi menjadi dua satu fisik atau jisim dan non fisik fisik bisa dibagi lagi yang hidup dan yang mati yang hidup bisa dibagi lagi yang memiliki indera dan yang tidak memiliki indera yang memiliki indera bisa dibagi lagi yang rasional yang bisa berpikir dan yang tidak bisa berpikir nah yang rasional itu namanya manusia nah manusia berarti jenusnya apa? hewan nah diferensi antara manusia dengan hewan yang lainnya apa? kemampuan berpikirnya jadi cara membuat definisi diambil jenusnya ditambah fasal atau diferensia yang membedakan manusia dengan hewan yang lainnya kalau orang mengambil dari jenus yang jauh ini kan jenus yang jauh fisik orang mendefinisikan manusia apa? fisik yang berpikir definisi tetapi itu definisi yang jenusnya terlalu jauh karena definisinya terlalu jauh istilahnya dalam mantik itu hard definisi tapi kurang sempurna jadi ini semuanya yang sifatnya esensial kalau orang ngambilnya dari aksiden itu namanya bukan definisi tapi prosum bisa kita ambil contoh misalnya dalam biologi kingdom animalia animalia itu bisa dibagi ya dalam biologi itu ada yang rumit-rumit tapi ini saya pakai pembagian yang sederhana saja ya ini ingatan saya waktu dulu SMA karena SMA saya lupa ya tapi setelah itu sudah banyak yang lupa itu kan bisa dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata jadi vertebrata itu yang bertulang belakang invertebrata yang tidak bertulang belakang vertebrata dibagi lagi yang berdarah panas dan berdarah dingin berdarah dingin itu maksudnya dia suhu tubuhnya akan menyesuaikan dengan suhu tubuh di lingkungan sekitarnya kalau berdarah panas suhu tubuhnya tetap meskipun lingkungannya berubah nah yang berdarah panas dibagi lagi mamalia dan unggas aves terus berdarah dingin dibagi lagi pisces ikan amfibia yang hidup di darah dan laut dan reptilia ini kan berarti ada jenus di bawah jenus ada spesies lagi di bawah jenus ada spesies lagi artinya yang ini spesies bagi atasnya tapi dia jenus bagi spesies bawahnya terus begitu vertebrata adalah spesies bagi animalia tapi dia jenus bagi yang berdarah panas dan berdarah dingin orang kalau mau membuat definisi itu berarti adalah mengambil jenusnya dan mengambil diferensia atau hal yang membedakan antara spesies itu dengan spesies yang lainnya dalam jenus yang sama misal saya mau menjelaskan mamalia mamalia apa itu mamalia berarti adalah hewan vertebrata atau vertebrata berdarah panas yang menyusui kan yang membedakan mamalia dengan aves atau unggas apa menyusui burung menyusui gak sih gak kan nah berarti menyusui menyusui sifat menyusui adalah sifat diferensia atau fasel dari mamalia nanti mamalia ada banyak mamalia yang hidup di darat di laut mamalia yang di laut apa misalnya paus paus itu orang banyak mengiranya ikan padahal dia adalah mamalia ciri-cirinya apa dia menyusui satu dia berdarah panas bukan berdarah dingin terus ya sama dengan yang berdarah dingin ada ini saya membuka pelajaran SMA saya dulu terus reptilia amphibia dan dan satunya pisces ini semua adalah pembagian kategorisasi jadi intinya dari mantik itu kan realitas yang sifatnya kacau balo itu dibuat menjadi sederhana bisa dikategorisikan bisa didefinisikan biar itu bisa didefinisikan maka dibuat kategori-kategori unggas misalnya unggas apa yang membedakannya dari mamalia yang dia non-menyusui atau unggas nanti bisa dibagi lagi yang bisa terbang dan yang tidak bisa terbang yang bisa terbang ya elang raja wali garuda garuda itu real ada garuda itu yang gak ada ya berarti simbol negara kita itu dewanya tidak ada terus ayam bebek gak bisa terbang unggas dibagi-bagi semuanya itu pakai jenus paham sampai sini paham ya ada pertanyaan dulu ini masih mengulang yang kemarin sebelumnya belum masuk yang kita baca hari ini nah sekarang penjelasan mengenai ini apa yang disebut sebagai jenus jenus paling tinggi jenus paling tinggi nah tadi kan dibagi-bagi ini setiap jenus bisa dibagi-bagi ke bawah sampai dia menghasilkan spesies yang terakhir yang mau kita definisikan nah itu bisa ditarik terus ke atas bisa ditarik ke atas hingga sampai pada jenus paling tinggi jenus paling tinggi itu berarti apa jenus yang di atasnya tidak ada lagi jenusnya namanya al-ajna sul-aliyah jenus-jenus yang paling tinggi yang oleh para ahli mantik disebut sebagai al-makulaj al-asyr atau kategori 10 istilahnya dalam filsafat Aristoteles adalah praedika minta itu menjelaskan tentang 10 jenus-jenus paling tinggi 10 jenus-jenus paling tinggi yang terdiri dari tadi yang dijelaskan disitu ada 10 jumlahnya 1 jauhar 1 substansi plus 9 aksiden yang bisa diringkas atau bisa dihafalkan dengan membaca naldoman ini ini nandom yang dibuat oleh para ahli mantik muslim dan dinukil di banyak kitab termasuk juga di isah huji juga dinukil zaidun utawizaid zaidun utawizaid atawilu kang kang dowo maksudnya tinggi al-azroku kang biru ibnu maliki kang dadi putra nepak malik fibaiti bil-amsika namut taki dirumahnya dia berbaring biadihi husnun dia memiliki tongkat lawahu dia memutar tongkat itu faltawa maka tongkat itu berputar ini adalah 10 kategori jadi zaid substansi towil kuantitas keterangan panjang al-azroku kualitas ibnu maliki relasi relasi antara zaid dengan bapaknya biadihi husnun dia memiliki tongkat posesi lawahu dia memutarnya faltawa maka tongkat itu berputar lawahu berarti aksi faltawa reaksi substansi kuantitas kualitas relasi lokasi waktu posisi atau kondisi posesi aksi reaksi dia dirangkum di dalam nadaman ini zaidu towil azroku binu maliki fibaitihi bil-amsika namutbaki biadihi husnun lawahu faltawa fahadhi ashrum maku latin sawah ini baharnya bahar rojas bahar rojas itu sama dengan bahar yang dipakai untuk nadaman al-fiah ya lagunya itu lagu yang lawa sekali lagu yang agak modern itu lagu gimana aduh aku mau nyanyi ini malah lagu ya biasa saja zaidu towil azroku binu maliki fi baytihi bil-amsika namutbaki biadihi husnun lawahu faltawa fahadhi ashrum makulatin sawah solatulloh salamulloh itu lama teruskan nah ini ini kategori ten ini kan nadaman nadaman itu kan dipakai biasanya agar agar anak-anak mudah menghafalkannya jadi anak-anak bisa menghafalkan nadaman sampai nadaman apa misalnya sifat 20 itu karena ada karena dibikin lagu-lagu lagu-lagu itu biar mudah dihafalkan ini sebenarnya nadaman itu bagian dari alat pedagogis jadi biar makin nancep di kepala anak-anak dia dibikin lagu orang bisa hafal sampai sifat 20 Tuhan itu karena apa nadamannya ada Allah wujud kidambako ini nadaman disampaian kholafaturil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat ilmu kalam sama basor dan seterusnya sampai 20 itu ada nadaman akidat ulang awam itu kan isinya akidah asyariah atau mengenai nadaman yang biasanya di TPK itu nadaman ala-ala kiat-kiat belajar ilmu ala-alan tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jmu'iha bibayani ilengodak hasil ilmu anginem perkoro bakal tak cerita kekumpule kanti pertelo dan seterusnya itu mudah dihafalkan karena ada ada nadamanya nah ini semuanya adalah tentang kategori-kategori yang 10 yang bisa kita pakai untuk sebagai perangkat dalam tasawur Anda mau mendefinisikan apa saja definisi yang benar yang memiliki diferensi adalah mantik tidak akan terlepas dari 5 universal ini Anda mendefinisikan apapun jadi misalnya Anda mendefinisikan apa kemarin yang saya contohkan Islam Nusantara itu berarti ada jenis Islam yang lainnya tapi apa diferensia dari Islam Nusantara kalau tidak bisa menentukan diferensia dari Islam Nusantara sebenarnya jangan-jangan Islam Nusantara itu tidak apa definisinya tidak jelas sebagai konsep tidak jelas atau dia malah lebih parah lagi merupakan empty word empty word itu konsep yang kosong konsep yang bisa diisi apa saja tergantung orang menginginkannya bagaimana itu namanya empty word kata-kata yang kosong pokoknya saya Islam Nusantara ingin yang begini tidak ada patokan jelas untuk menjadi definisi yang bisa disepakati semua orang kalau tidak ada diferensia yang jelas Anda mendefinisikan misalnya cinta itu apa nah itu butuh jenusnya apa diferensianya apa apa jenusnya misalnya perasaan kan itu bagian dari perasaan kan bener enggak atau dia bukan merupakan jenis perasaan kan perasaan bisa dibagi-bagi misalnya dalam kategorisasi yang dalam kategorisasi yang yang dibikin simple kalau orang sudah berfilsafat kadang-kadang dia mau melawan-lawan pembuatan definisi kayak begitu jadi perasaan itu kan ada macam-macam ada marah ada benci ada iri ada cemburu ada macam-macam nah apa yang membedakan antara cinta dengan sifat-sifat yang lainnya jenusnya perasaan diferensianya apa tidak tahu sering orang ngomong tapi tidak tahu orang biasanya dia tidak bilang secara definisi tapi mengatakannya melalui deskripsi jadi hanya mendeskripsikannya melalui aksiden-aksidennya misalnya cinta itu adalah tidak bisa deskripsikan karena susah deskripsikan terus kemudian orang-orang kan berpuisi cinta itu adalah pokoknya yang tertusuk padamu berdarah padaku misalnya yang kayak gitu itu kan sejenis ungkapan perasaan entah bagaimana pokoknya intinya begitu atau cinta itu adalah yang di dalamnya terkandung sakinah mawadah warohmah kalau pengen lebih lebih islami ya sakinah mawadah warohmah apa itu bedanya sakinah yang saya dengan dirinya merasakan nyaman satu sama lain artinya kalau tidak merasakan nyaman berarti tidak lagi cinta mawadah itu artinya ini saya dapatnya dari bunrofiah itu mawadah itu artinya saya menikah denganmu agar saya bahagia mawadah rohmah itu artinya saya disini bukan hanya saya yang bahagia tapi saya menikah denganmu agar kamu juga bahagia jadi tidak hanya sepihak sakinah mawadah rohmah maka itu dalam feminisme islam itu kan relasi yang setara antara suami dan istri nah mawadah warohmah itu mendeskripsikan dua hal semacam itu aku teori ngomong iso tapi praktek loh sekedar teori ngomong saya bisa tapi itu tadi perangkat yang dipakai dalam membuat membuat definisi jadi tentukan jenusnya dulu kemudian diferensianya atau fasil yang membedakannya satu hal dengan satu spesies dengan spesies yang lainnya mendeskripsikan apa saja kalau suatu konsep tidak bisa ditentukan diferensianya itu biasanya dia hanyalah kata-kata yang kosong pengertian atau empty word tadi orang kayak ngomong demokrasi misalnya kebanyakan hari-hari ini demokrasi sudah kehilangan kehilangan diferensianya apa yang membedakannya antara demokrasi dengan yang lainnya misalnya begitu ada pertanyaan dulu monggo terima kasih terima kasih tentang manusia dalam hewan yang berpikir saya kadang tidak setepakat juga karena konsep berpikir juga saya rasa harus clear juga karena bagaimanapun kita lihat ada fenomena bagaimana ikan misalnya lumba-lumba dia dididik dan mampu untuk menerima apa yang diajarkan sehingga saya rasa potensi berpikir juga lumba-lumba ada sehingga diferensiasi itu bagaimana usaha mencapai itu dan apakah itu sebagai satu hal yang final ketika mendefinisikan terhadap sesuatu mungkin itu satu itu hampir mirip sebenarnya dengan kritik Ibnu Taimiyah yang saya sampaikan di pertemuan keempat atau kelima kelemahan dari mantik dan ini yang menjadi kritik dari Ibnu Taimiyah sebenarnya di dalam proses orang membuat definisi itu ada argumen sirkular maksudnya dan ada ada argumen sirkular dan ada masalah bahwa bahwa konsep-konsep yang dipakai untuk mendefinisikan itu sendiri juga butuh didefinisikan misalnya orang mengatakan alinsan hayawan nonatik manusia adalah hewan yang berpikir itu nanti akan bagging the question dia akan meminta pertanyaan lagi hewan itu apa berpikir itu apa misalnya hewan kemudian hewan pokoknya makhluk yang hidup ditanya lagi hidup itu apa makhluk itu apa hidup itu pokoknya ya lawan mati ya mati itu apa dan seterusnya tidak sampai selesai terus itu juga memiliki argumen daur karena apa karena orang bisa menentukan diferensiasi manusia dari hewan yang lainnya dan diferensiasi itu berupa natik itu sebenarnya sudah mengasumsikan dia sudah tahu definisi manusia saya ulang ya mengapa kemudian diferensiasi yang dipilih itu natik karena itu mengasumsikan berarti bahwa orang yang mau mendefinisikan sebenarnya sudah tahu apa itu manusia tetapi natik dipilih juga untuk mendefinisikan manusia bisa dipahami kalau tidak sampai lupa itu dilihat saja di pertemuan keberapa 4 atau 5 ada tahu itu tetapi mau tidak mau namanya pengetahuan itu ya begitu orang mau membuat klasifikasi agar bisa dipahami ya dia mau tidak mau harus posit harus menyampaikan satu tesis di situ mungkin orang tidak bisa menyetujuin 100% tapi minimalkan orang produksi pengetahuan yang paling mudah itu mengkritik tapi membangun gagasan argumentasi yang baru itu yang paling susah biasanya misalnya tadi yang disampaikan masnya ikan dan lumba-lumba ya bisa berpikir artinya tidak membedakan dia dari manusia boleh kalau begitu apa manusia berarti yang lain selain berpikir yang mendefinisikannya yang membedakannya dari spesies-spesies yang lainnya dalam jenus hewan apa sejauh ini tidak ada yang paling bisa ya itu mungkin tidak sempurna tapi itu hayawan natik saja kan masih bisa mengeksklusi orang gila orang gila kehilangan berpikir relasionalnya kan sudah hilang tapi dia masih manusia tidak masih kan artinya dia dieksklusi oleh definisi hayawan natik mungkin tidak sempurna tapi dari sekian banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang paling esensial dan paling mendiferensiasi dia dari spesies yang lainnya adalah kemampuan berpikir itu yang disampaikan antara lain dalam sonor mantik oke ibn Taimiyah kritiknya valid tapi bagaimana kalau tidak pakai semacam itu pengetahuan bisa dibangun namanya pengetahuan itu pasti menyederhanakan hal-hal yang kompleks kalau dilihat masing-masing kasus partikular ya selalu ada celahnya yang bisa dikritik jadi misalnya sampai mengatakan tidak bisa itu saya tidak sepakat berpikir tidak mendiferensiasi manusia dari spesies yang lainnya boleh alternatifnya apa alternatifnya apa kalau tidak ada berarti kita masih pakai yang ini dulu sementara ini dulu ini yang disebut dalam logika abduksi dengan inference to the best explanation inferensi dengan penjelasan yang terbaik mungkin satu hal yang mendekati kebenaran-kebenaran dalam pengertian al-haq kebenaran dengan k-kapital itulah mengapa di dalam setiap kitab para ulama selalu mengakhirinya dengan wa'allahu a'lam biswa otoritas kebenaran selalu dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang do'if nanfana ini hanya bisa menekah mulai rendah hati gitu pengetahuan itu begitu bahkan apa yang disampaikan dalam ilmu pasti saya bisa menyampaikan apa yang disampaikan dalam ilmu pasti kadang-kadang masih ada yang merucut itu tidak semua fenomena bisa dijelaskan saya kasih contoh misalnya penemuan hukum gravitasi jadi ceritanya kalau orang sekarang saya tanya mengapa kalau botol ini saya lempar dia jatuh ke tanah jawabannya apa mengapa kalau saya melempar bola dia akan selalu jatuh ke tanah ada gravitasi tapi orang jawab gravitasi itu setelah era Newton karena Newton menyemukan hukum gravitasi sebelum Newton jawabnya bagaimana Aristoteles menjawabnya karena setiap benda itu selalu menuju pada tempat asalnya jawabannya begitu mengapa kalau saya lempar dia jatuh ke bumi karena tempat asal benda-benda fisik adalah di bumi jawabannya gitu jadi kan ada empat elemen kayak avatar itu loh ini sebelum era Newton ke belakangnya itu jawaban Aristoteles dan jawaban itu bertahan sampai seribu tahun Aristoteles kan menyatakan empat unsur yang menyusun alam semesta bumi earth water air fire bumi air udara api ini susunannya bumi paling rendah kemudian air kemudian udara kemudian api nah segala sesuatu itu akan mengikuti urutan ini posisi asalnya hal-hal yang berasal dari bumi ketika dilempar ke atas dia akan balik ke bumi karena asalnya dari bumi air di atasnya kemudian udara kemudian api itulah yang menjelaskan mengapa api naiknya ke atas ya enggak sampai nyumpet api api naiknya ke ke atas bukan ke bumi kenapa tempat asalnya ke atas dia bukan di bumi itu penjelasan Aristoteles begitu terus mengapa benda itu jatuh ke bawah dan ada yang satu yang satu dengan yang lainnya ada yang lebih cepat saya melempar sepidol ini dengan saya melempar kapas misalnya yang lebih duluan jatuh yang mana sepidol mengapa jawabannya apa coba yuk jawabannya Aristoteles karena berat dari sepidol itu lebih besar daripada berat sama masa itu agak beda karena masa terkait dengan gaya gravitasi beratnya sepidol lebih besar daripada kapas karena itu dia lebih turun ke turun ke bawah nanti Aristoteles itu kan abad keempat sebelum masehi hingga abad ke-16 sebelum revolusi saintifik itu dipandang sebagai penjelasan terbaik yang ada pada saat itu watak dari ilmu itu bagaimana kemampuan manusia yang doif dan fana untuk menjelaskan kompleksitas realitas menjelaskan itu sampai seribu tahun hingga saat itu ini masih dipandang sebagai penjelasan yang terbaik terus kemudian muncul tiga figur yang membidani revolusi saintifik Kopernikus Galileo dan Isaac Newton Galileo memberikan eksperimen begini kalau dan dia sebenarnya eksperimennya itu agak sederhana kalau Anda pakai payung payung beratnya sama kan payung itu beratnya sama tapi kalau payung yang Anda jatuhkan dari tempat ketinggian yang satu tidak Anda buka yang satu Anda buka mana yang lebih duluan turun yang tidak dibuka yang dibuka turunnya lebih lambat kenapa? karena ada tekanan udara berarti ada faktor tekanan udara di situ eksperimen selanjutnya ketika dimasukkan ke dalam ruang hampa udara dan ini di cek di eksperimen oleh para astronot yang datang ke bulan di ruang hampa udara Anda menjatuhkan bola sama kapas jatuhnya sama dia tidak bulannya lebih dulu artinya yang membuat benda jatuh itu bukan karena masanya tapi ada faktor yang lainnya waktu itu tesis awalnya adalah tekanan udara Newton beda lagi dia tanya kemudian kan dari eksperimen mengenai apel itu kan apel jatuh terus kemudian dia mendungak kelai tanya lagi apel jatuh kenapa bulan tidak jatuh bulan kan di atas tapi kenapa tidak jatuh nyantol ini kan perjalanan ilmu pengetahuan dari hal-hal yang simpel manusia dengan kemampuannya yang terbatas karena kebenaran hanya dimiliki oleh al-hak semata itu dia berusaha sebisa mungkin memahami alam semesta ini pertanyaannya mulai dari yang simpel saja mengapa benda jatuh jawabannya sudah tiga di sini Newton yang terakhir menyatakan mengapa bulan tidak jatuh karena yang terjadi adalah gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan yang gaya itu proporsional sehingga masing-masing berada dalam orbitnya dia tidak jatuh karena bulan juga menarik matahari matahari juga menarik sorry bulan menarik bumi bumi juga menarik bulan itulah mengapa ada air pasang air pasang itu kenapa karena ada gravitasi dari bulan dari situlah kemudian si Newton merumuskan gaya gravitasi itu adalah rumusnya F sama dengan konstanta gravitasi masa bumi kali masa bulan dibagi jarak pangkat dua antara bumi dan bulan rumusnya Newton gaya gravitasi itu didapatkan dari pertanyaan awal yang simpel saja apel jatuh bulan kok tidak jatuh dari situ muncul gaya gravitasi dan itu dari situ saja orang belum pernah pergi ke Neptunus itu bisa memprediksi ada planet setelah Uranus yaitu apa Neptunus karena Uranus bisa berdiri dalam orbitnya hanya bisa dijelaskan kalau ada planet yang lainnya yang juga menariknya kemudian ditemukan Neptunus gitu paham intinya itu adalah poin saya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan fundamental manusia boleh jadi yang saat ini terjadi belum paling sempurna tapi lambat laun lambat laun dengan seiring orang berpikir-berpikir terus lama-lama makin mendekati yang benar makin mendekati kesempurnaan orang menjelaskan mengapa benda jatuh saja bisa tiga jawaban minimal sudah dari Aristoteles Galileo Newton nanti Einstein beda lagi Einstein bilang apa gravitasi itu bukan gaya tapi gravitasi itu kelengkungan ruang dan waktu dari teori relatifitas umum itu loh kelengkungan ruang dan waktu dan teori Newton itu hanya berlaku secara umum dalam menjelaskan objek-objek astronomis kalau menjelaskan benda-benda kecil dia kurang akurat jadi yang sebelumnya dipandang sebagai rumus yang paling membidani fisika modern dan ini loh pasti loh ilmu eksakta loh bukan ilmu sosial kalau ilmu sosial itu biasanya sering banget muncul tapi ini yang dikaji benda mati Newton itu Einstein itu mengoreksi apa yang disampaikan Newton jadi persoalan benda jatuh saja bisa 4 jawaban minimal itu ya makin kesini makin kesini makin mendekati yang akurat saya enggak paham ini itu karena ya ini ingatan saya dulu waktu SMA saya di jurusan IPA tapi setelah itu ya kalau saya ditanya dari mana rumus ini diperoleh enggak tahu tapi hakikatnya bagaimana dia maksudnya kurang lebih ya seperti yang saya jelaskan tadi insanun hayawanun natik mungkin bukan menjadi definisi yang paling sempurna dari manusia tapi itu yang sejauh ini paling mendekati kebenaran yang paling bisa dipakai sebagai definisi kalau pengen yang radikal ya ikut saja Ibu Nitaimnya enggak usah definisikan kalau ditanya manusia apa ya sepokoknya tahu pokoknya manusia itu maksudnya apa ya sepokoknya itu ini kan enggak jadi pengetahuan mau ditanya kok jawabannya begitu apa itu negara ya sepokoknya negara itu ya itu definisinya ya sepokoknya itu enggak perlu definisikan kayak gitu enggak jadi pengetahuan nah ini ya karena mantik itu kan irisan dari filsafat jadi agak bikin berpikir ya kalau sampai naga memut ya kapan-kapan boleh bawa paramex atau apa gitu nah ini mengapa ini mengapa saya menjelaskan ada aksiden ada ada aksiden ada jauhar ini ada gunanya dalam akidah gunanya dalam akidah adalah dari ini semua kan pembagian mengenai maujudat maujudat itu apa maujudat ini si maful yang diadakan jadi dia yang ada dari dia ada artinya klasifikasi jauhar sama aret tidak berlaku kepada yang menciptakan segala maujudat yaitu siapa Allah subhanahu wa ta'ala mengapa karena tidak berlaku karena Allah tanpa aret tanpa aksiden 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 tadi apa saja isinya lokasi posisi relasi ruang dan waktu ruang dan waktu waktu adalah bagian dari makhluk Allah bukan makhluk Allah tidak berada dalam waktu setiap yang mengalami aksiden dia beraksi aksi itu kan selalu menisayakan ada waktu betul tidak definisi dalam nahu mengenai fi'il itu apa setiap kata yang di dalamnya terkandung keterangan waktu entah masa lampau masa sekarang masa yang akan datang artinya setiap ada gerakan itu pasti terjadi di dalam waktu waktu adalah makhluk Allah bukan makhluk Allah tidak berada di dalam waktu 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 bagian dari aksiden karena itu Allah bebas dari aksiden-aksiden ini gitu ya ini akan rumit lebih rumit lagi kalau dibawa ke dalam perdebatan tahafutul falasifah itu antara tahafutul falasifah antara Al-Ghazali dan Ibn Rush tahafutul tahafut kan Aristoteles mengatakan alam semesta ini tanpa mula alam semesta ini tanpa mula berarti apa ya tidak ada tidak ada tidak ada mulanya maksudnya itu kalau istilah akidahnya Qodim atau Azali logikanya bagaimana logikanya itu begini jika jika waktu itu bermula logikanya harus telas ya sama yang diikuti oleh Ibn Husina sama Ibn Urus jika waktu itu bermula berarti dia pernah tidak ada tetapi tidak ada itu sebelum dia tidak ada menjadi ada itu perlu waktu artinya ada waktu sebelum ada waktu Pak Uda sampaian tak ulang ya tak ulang ya waktu kan bagian dari dunia alam semesta ini ketika Mutaka Limun ini kritiknya dari Aristoteles ketika Mutaka Limun mengatakan bahwa waktu bermula berarti pernah ada masa waktu tidak ada waktu tidak ada dan berarti ada proses penciptaan sebelum ada waktu kemudian waktu ada paradoksnya adalah ketika Anda ngomong sebelum itu sudah waktu bisa dianggap paradoksnya ketika saya ngomong apa yang ada sebelum ada waktu ketika Anda ngomong apa yang ada sebelum ada waktu ketika Anda ngomong sebelum itu sudah waktu nah ini kritik dari pendapat dari Aristoteles sama filsuf-filsuf muslim peripatetis seperti Ibn Usina dan Al-Farabi dan kemudian dilanjutkan oleh Ibn Rush yang mengatakan alam itu tidak memiliki permulaan dan ini yang dinyatakan sesat oleh Al-Ghazali dalam Taha Futul Falasifah dia mengatakan begitu itu karena alasannya itu untuk menghindari paradoks itu kita katakan saja bahwa alam semesta ini tanpa mula dan untuk menjebatannya bagaimana ada penguasa bagaimana ada pencipta dari alam semesta ini kemudian meminjam salah satu konsep dari Aristoteles yang namanya efficient cause pokoknya setiap sebab begitu dia tercukupi maka otomatis akibatnya akan muncul saat itu juga jadi ketika Anda membakar kertas begitu membakar terjadi sebabnya pembakaran apinya muncul maka kertas otomatis terbakar pada saat itu juga tanpa jeda karena yang menjadi kausa dari alam semesta adalah Tuhan Allah sementara Allah itu kodim begitu Allah ada otomatis alam semesta ada dan karena Allah kodim maka alam semesta juga kodim pada saat itu juga tanpa jeda umat ya ya usah kau kawan-kawan dipikiran dipikir bengi-bengi kau sampai nonton lagi video ini terus untuk direnungkan ini bahasan mengenai tahafutul falasifah sama tahafut-tahafut nanti akan lebih detail di bagian akhir keempat karena itu akan lebih masuk ke dalam akidah dan teologi itu bahasan mengenai aksamul wujud nanti untuk saat ini pokoknya poin yang bisa kita ambil adalah mengenai cara membuat definisi dan aksiden-aksiden itu berlaku hanya untuk entitas yang sifatnya mawjudat yang diadakan bukan yang wujud mutlak kita lanjutkan baca kita lanjutkan baca kalau terlalu lambat begini tidak selesai-selesai masuk ke halaman 81 Alfanuthalisu Alfanuthalisu ini kalau di halaman 81 dia nyebutnya Alfanuthani betul enggak? dicetakan darul kutub tapi disitu ada footnote-nya kadha fil asli waswa buha Alfanuthalisu bagian ketiga Alfanuthani itu kan ada di halaman 60 jadi ini typo ini salah tulis bukan salah ketik tapi ini typo dalam menyusun makna-makna individual saya tidak membaca semuanya saya jelaskan ringkas saja bagian paragraf-paragraf yang awal ini itu adalah mengenai pembagian kalam ini hampir mirip dengan balagoh jadi kalam itu ada dua yaitu kalam khobariyah dan kalam insya'iyah insya'iyah itu adalah yang tidak bisa dinilai benar-salahnya seperti apa? pertanyaan pertanyaan tidak bisa dinilai benar-salah atau permintaan atau doa insya'iyah itu tidak bisa dinilai benar-salahnya sementara khobariyah itu bisa dinilai benar-salahnya nah yang dijadikan di dalam mantik itu adalah kalam yang sifatnya khobariyah nah kita akan masuk pembahasan mengenai apa yang disebut sebagai kodiyah atau proposisi kan silogisme yang paling gampang yang paling sering dipakai secara tradisional itu adalah semua manusia mati sokrates adalah manusia maka kesimpulannya sokrates mati ini silogisme yang namanya deduktif silogisme deduktif atau deduksi gitu saja yang dalam bahasa Arab disebut dengan kias itu terdiri dari premis 1 premis 2 dan konklusi premis itu bahasa Arabnya kemarin apa? mukod dimah mukod dimah premis mayor mukod dimah kubro premis minor mukod dimah sugro konklusi itu natijah nah setiap premis itu terdiri dari proposisi sebuah kalimat yang di dalamnya minimal mengandung subjek dan predikat proposisi bahasa Arabnya kodi 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 nah proposisi terdiri minimal dari subjek dan predikat nah subjek dalam bahasa dalam bahasa Arab dalam gramatika bahasa Arab itu bisa muktadda bisa fa'il predikat itu bisa khobar bisa fi'il itu istilah dalam menahu sorob kalau istilahnya di dalam mantik subjek itu adalah maudu terus kemudian predikat itu mah mahmul ini istilah-istilah teknis yang dipakai dalam mantik jadi deduksi kias premis mukod dimah kesimpulan natijah proposisi kodi subjek maudu predikat mahmul mahmul itu dari kata hamila hamala membawa mahmul artinya yang dibawa yang diatribusikan kepada subjek maudu mahmul maudu mahmul nah sekarang kita masuk kemarin kita sudah membahas konsep per konsep dari tasawurnya sekarang kita masuk ke dalam bagian jenis-jenis kodiyah itu apa saja jenis-jenis proposisi itu apa saja gitu al-kismatul ula lil-kodiyah bi'atibari dha tiha pembagian pertama bagi proposisi dengan mempertimbangkan dirinya sendiri dhatnya sendiri dhatnya proposisi itu innal kodiyah tabi'atibari dhatihah tangkos imu'ila juz'aini mufrodaini kodiyah dengan mempertimbangkan jenis-jenis kodiyahnya dhatnya itu terbagi menjadi dua dua jenis dua macam ahadu'ah ahadu'ah khobarun wal-akhru mukbarun anhu khobar dan yang dinisbati oleh kabar itu kakolika zaidun ko'imun fa'inna zaidan mukbarun anhu wal-ko'imu khobarun seperti perkataanmu zaidun ko'imun zaid itu adalah yang dikasih atribusi dipredikasi sementara ko'im adalah predikatnya khobar wal-kakolika al-alamu hadithun fa'al-alamu mukbarun anhu alam semesta atau dunia itu adalah predikatnya yang dikasih predikat wal-hadithu khobarun hadis itu adalah predikatnya hadis ya bedakan dari hadis hadis di sini artinya yang bermula memiliki permulaan kalau hadis yang panjang dalnya hadis itu artinya hadis nabi telah berlaku kebiasaan dari para ahli mantik atau logika jadi kalau dalam istilah mantik predikat dinamakan dengan mahmul subjek dinamakan dengan maudu loncat ke akhir wal-kodoya hari terakhir halaman 82 wal-kodoya bi'ktibari wujuhi tarqibia salah satu asunafin proposisi ditinjau dari segi-segi penyusunannya tarqibia penyusunannya ada tiga macam salah satu asunafin yang pertama yang pertama adalah alhamali al-awal alhamali atau proposisi atributif maksudnya yang seperti ini sokrates semua manusia mati itu kan berarti menisbatkan sifat mati ke subjek yaitu semua manusia mati sebagai mahmul semua manusia sebagai maudu ini namanya proposisi atributif hamali istilahnya di sini makna yang satu diatribusikan hamila mahmul diatribusikan kepada makna yang lainnya atau tidak diatribusikan kepada maudunya alam semesta baru alam semesta tidak baru jadi kodiyah itu ada tiga macam atau proposisi itu ada ada tiga macam ada kodiyah yang pertama pembagiannya kodiyah proposisi namanya kodiyah hamali ya proposisi atributif yang kalimannya datar biasa semacam ini nanti lawannya adalah kondisional kondisional itu yang berisi jika X maka X jika A maka B itu namanya kondi kondisional lawannya atributif yang biasa saja yang simple nah itu ada dua yang positif namanya ijab ijab kobul itu dan yang negatif namanya salab ketika saya mengatakan ala alam muhadisun alam semesta itu baru itu kalimatnya jenisnya adalah hamaliah dan positif kalau saya mengatakan alam semesta tidak baru itu jenisnya adalah hamaliah tapi negatif salab salbiah kalau yang positif namanya ijab 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 jadi sudah ada dalam kodiyah hamaliah itu dua jenis salbiah dan ijab ijab salbiah artinya kondisional yang bentuknya jika X maka X jika A maka B sumia syartian eh mutasilan yang bersambung atau istilah yang agak keren konjuntif jadi proposisi kondisional konjuntif konjuntif kondisional proposition jika alam semesta ini baru atau dia bermula maka akan ada yang membuatnya bermula ini sebenarnya khas kalau dalam teologi itu disebut sebagai argumen kosmologis pembuktian Tuhan jadi kalau dalam teologi dan dulu-dulu itu awalnya paling cuma lima saja yang terkenal itu dari Thomas Aquinas itu lima jenis pembuktian Tuhan kalau yang sekarang karena lebih canggih itu bisa sampai 12 atau 20 salah satu yang terkenal itu adalah apa yang disebut sebagai argumen kosmologis ini yang paling simple yang biasanya diajarkan dalam buku-buku akidah dasar istilah akidah islamnya adalah burhanul hudus burhanul hudus pembuktian mengenai kebaruan alam semesta itu silogismenya bagaimana bunyinya silogismenya adalah segala yang bermula segala yang bermula memiliki penyebab memiliki penyebab saya kalau nulis jelek tulisannya gak apa ya memiliki penyebab alam semesta bermula maka alam semesta memiliki penyebab silogismenya argumen kosmologis itu begitu segala yang bermula memiliki penyebab alam semesta bermula maka alam semesta memiliki penyebab ini namanya argumen kosmologis untuk menyatakan bahwa Tuhan ada biasanya yang paling simple diajarkan buku akidah kalau orang ditanya mengapa Tuhan ada bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan ada jawabannya bagaimana adanya alam semesta alam semesta ini ada pasti karena diciptakan oleh pencipta pencipta itu namanya Tuhan itu argumen paling simple yang yang kalau dibentuk dalam silogisme dalam argumen yang alam mantiki semacam ini itu namanya dalam istilah teologi yang berkembang secara umum argumen kosmologis akidah menyebutnya burhanul hudus jadi alam segala yang bermula pastikan ada yang menyebabkannya bermula nah alam semesta bermula maka alam semesta memiliki penyebab nah silogisme itu mengandung dua hal agar dia valid satu tiap premisnya benar dan tata urutan premisnya itu koheren jadi kebenaran ada dua jenis kebenaran koherensial dan kebenaran korespondensial korespondensial itu berarti setiap premisnya benar karena sesuai dengan realita dan dia koheren logikanya jika setiap premis itu disusun secara valid jadi buat silogisme untuk benar itu ada dua jenis andal dan valid andal itu artinya tiap premisnya memiliki korespondensi dengan realita valid itu berarti tiap premisnya disusun dalam logika yang koheren begitu bisa dipahami otamamu sampean itu itu jenis-jenis jenis-jenis premis jenis-jenis proposisi sorry kodiyah alam semesta itu sebagai subjek hadis atau kondisinya yang bermula itu mahmul sebagai predikatnya yuslabu marrotan pada suatu kali dia berbentuk negatif salep dan dia pada kali yang lainnya yusbatu dinyatakan secara positif kata laisa disini merupakan harfu salep huruf yang membuat kalimatnya itu menjadi negatif ketika ditambahkan pada ketika ditambahkan kepada penyebutan subjeknya dan predikatnya sorol mahmulu jadilah predikatnya itu masluban dinegasi salep itu dinegasi anil maudu'i dari subjeknya asin futhani yang kedua mayu sama syartiyan mutasilan ingkanal alamu hadisan falahu muhdidun tumia syartiyan li anahu syartu wujudil muqoddami li wujuditali karena itu merupakan syarat dari adanya anteceden bagi adanya konsekuen kodiyah tadi kan ada dua kodiyah hamaliah yang biasa kodiyah syartiyah itu kodiyah yang sifatnya kondisional jika A maka B nah A ini istilahnya kalau dalam nahu syarat dan jawab istilahnya di dalam mantik atau logika secara umum adalah anteceden dan konsekuen artinya jika ada A maka ada B jika hari ini hujan saya tidak berangkat ke cafe main-main misalnya kalimatnya begitu saya tidak berangkat ke main-main berarti hari ini hujan jadi A itu menjadi anteceden bagi B yang merupakan konsekuen itu namanya kodiyah syartiyah mutasilah proposisi kondisional konjuntif simple saja sebenarnya kodiyah yang biasa dengan kodiyah yang mengandung syarat gitu saja kalau ingin yang ringkas yang datar biasa tanpa ada syarat jawab atau yang ada syarat yang ada syarat jika maka itu dua nah syaratiyah nanti ada dua jenis ada yang konjuntif dan ada yang disjuntif ada yang bentuknya jika maka dan suatu proposisi itu jika bukan X maka Y dan tidak bisa lepas dari itu nah itu namanya jenis yang ketiga yang akan kita baca saat ini setelah ini asin futhalithu halaman 84 mayu sama syartiyan munfasilan yang dinamakan dengan kodiyah kodiyah kondisional disjuntif alam semesta ini baru atau tanpa mula itu dua kodiyah hamaliyah yang digabungkan dan dijadikan salah satu dari kodiyah yang digabungkan tadi wajib berpisah dan lainnya kodiyah syartiyah yang sebelumnya yang mutasilah itu harus bersambung karena itu kodiyah yang ketiga ini dinamakan dengan kodiyah syartiyah munfasilah ini kan kemarin ada pertanyaan di grup apakah abduksi itu sama dengan asabruwataksim dalam usul fikih sama jawaban saya atau meskipun dia tidak sama 100% tapi metode yang dipakai itu sama asabruwataksim itu kan kalau orang ingin meneliti dari misalnya kenapa homer haram homer kan memiliki beberapa sifat misalnya dia merupakan perasan kurma atau perasan anggur atau perasan apa lagi biasanya bahan bakar eh bahan bakar bahan dasar dari alkohol itu apa saja anggur kurma baikon atau apa tape dan semacamnya itu kan diantara sifat-sifat homer terus homer bisa pahit atau manis atau apa dan dia punya sifat yang lainnya memabukan nah untuk memilah-milah mana dari sifat-sifat ini yang membuatnya jadi haram itu kan metodenya memakai apa asabruwat taksim mirip seperti logika abduksi dan ini juga yang bisa kita samakan logika yang dipakai dalam silogisme disjuntif jadi untuk menyingkat saya pakai yang latin saja biar sampaian paham silogisme itu ada tiga macam atributif 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 itu kodiyah hamaliah yang biasa semua manusia akan mati kemudian konjuntif 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 itu adalah jika X maka X jika hari ini hujan saya tidak ke cafe main-main jika apa jika saya malas belajar maka saya akan mendapatkan nilai buruk dan semacamnya itu namanya konjuntif yang sambung yang ketiga adalah disjuntif disjuntif itu kodiyah syartiyah munfasilah panjang istilahnya kalau dalam mantik atau ini kalau mau dibagi dua atributif dan kondisional kondisional dibagi lagi menjadi konjuntif dan disjuntif disjuntif itu adalah alam semesta hanya punya dua kemungkinan baru atau tanpa mula baru maksudnya bermula ya bermula atau tanpa mula kalau dia bisa dinyatakan salah satu saja salah satu kodiyahnya maka yang satu pasti benar itu mirip dengan logika abduksi jadi dunia hanya dua kemungkinan saja tidak akan lepas dari itu baru atau tanpa mula yang dipakai di dalam mantik imma hadisan imma hadisan wa imma kodiman imma itu seperti dalam bahasa inggris namanya either 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 with beginning or without beginning maksudnya apa dia hanya memiliki dua kemungkinan ini dan tidak akan bisa lepas dari ini kalau bisa dinyatakan satu saja salah maka otomatis yang satu pasti benar sekalipun tanpa membangun secara positif argument bagi yang satu dulu yang saya terangkan dalam logika abduksi misalnya menjelaskan dunia semesta ini ada penjelasannya apa saja orang bisa mengatakan dunia semesta ini sebenarnya tidak ada kenapa karena cuma ilusi saja nanti jatuh dalam solipsisme ingat ya itu masih ingat ya solipsisme yang nyata cuma saya saja yang lainnya ini cuma fatamur gana saya hidup dalam pikiran saya sendiri itu namanya solipsisme atau dunia ini tanpa mula satu penjelasan atau dunia ini bermula dunia yang bermula ini nanti punya penjelasan lagi nanti saya jelaskan di bagian akhir tapi intinya yang ini dulu anda tidak perlu menyatakan bahwa dunia itu baru dengan argumen secara positif asalkan anda bisa menyatakan bahwa dunia tanpa mula itu salah argumentasinya maka otomatis tesis yang pertama benar itu istilah lainnya adalah silogisme disyuntif gitu ya jadi untuk menyatakan bahwa alam semesta itu bermula tidak harus dengan memberikan argumentasi bahwa alam semesta bermula tapi bisa juga dengan menyalahkan pandangan yang menyatakan alam semesta tidak bermula karena kemungkinannya hanya dua ini ini tidak mungkin bisa bergabung dan tidak bisa lepas dari dua kemungkinan yang ini sampai sini dulu ada pertanyaan lanjut dikit ya halaman 85 yang ini silogisme disyuntif itu terbagi menjadi tiga macam yang tidak yang mencegah dia digabungkan dan dia dilepaskan secara sekaligus karena silogisme ini mencegah bergabungnya antara sifat baru dan sifat tanpa mula secara sekaligus dan lepas dari dua sifat itu secara sekaligus maksudnya tidak dan wajib harus milih salah satu tidak mungkin tidak mungkin lepas dari itu ini namanya yang jenis pertama jadi dunia itu baru atau tidak bermula itu tidak mungkin bisa menggabungkan dua-duanya sekaligus dan tidak bisa lepas darinya sekaligus ini hampir mirip dalam logika yang dulu saya sampaikan mengenai kritik terhadap sofisme sofisme kan mengatakan tidak ada kebenaran kalimat itu tidak akan bisa lepas statusnya dari dua jenis benar atau salah tidak mungkin menggabungkan benar dan salah sekaligus dan tidak mungkin terlepas dari benar dan salah pasti kalau tidak benar ya salah bisa dipahami manusia itu hidup atau mati tidak mungkin menggabungkan dua-duanya sekaligus dan tidak mungkin lepas dari dua kategori itu bisa manusia itu hidup atau mati itu maksudnya adalah dalam pembagian silogisme disyuntif dia tidak bisa menggabungkan dua hal itu secara sekaligus pada waktu yang sama di lokasi yang sama dan juga tidak bisa lepas dari dua hal itu jadi harus salah satu kalau tidak hidup ya mati kalau tidak mati ya hidup kalimat tidak ada kebenaran bisa benar bisa salah tapi tidak bisa menggabungkan dua-duanya kalau tidak benar ya salah kalau tidak salah ya benar kalau kita katakan dia benar maka berarti ada kebenaran karena itu dia menyanggah kalimat awalnya sendiri tidak ada kebenaran kalau saya katakan benar maka berarti ada kebenaran berarti dia menyanggah kalimatnya sendiri kalau saya katakan salah ya tidak usah dipercaya wong salah kalau dipercaya artinya kemungkinan apapun kalimat ini tidak bisa dipercaya atau orang mengatakan kebenaran itu relatif hanya ada dua kemungkinan kalimat ini relatif atau tidak kalau tidak relatif berarti ada kebenaran yang tidak relatif kalau dia relatif berarti dia hanya berlaku dalam konteks tertentu kan relatif tidak berlaku untuk semuanya artinya mau apapun yang kamu katakan dia hanya berlaku secara spesifik saja tidak berlaku secara semuanya kalimat kalian semacam itu jadi ini untuk menganalisis kemungkinan kemungkinan yang terjadi tidak mungkin lepas dari itu apalagi yang lainnya esteh panas bisa tidak itu esteh panas itu esteh panas dan mungkin dalam waktu sekaligus karena dingin itu tidak bisa bergabung dengan panas kecuali kalau maksudnya adalah esteh dia panas panas banget baru dicampuri es di atasnya kan bawahnya masih panas atasnya sudah dingin esteh panas atau sedikit tapi banyak itu kan yang dikatakan PED mengenai kiat-kiat bisnis beliau maksudnya apa sedikit kok banyak ya sedikit bukan banyak banyak bukan sedikit itu akan kontradiksi hanya jika subjeknya sama tapi karena subjeknya berbeda dia tidak kontradiksi sedikit kok banyak kan kontradiksi itu kontradiksi kalau subjeknya sama kalau berbeda tidak kontradiksi maksudnya apa sedikit dalam soal ngambil untungnya tapi banyak dalam soal orang-orang yang datang ke kafenya sedikit tapi banyak itu akan kontradiksi kalau orang melawankannya dengan banyak tapi sedikit ngambil untungnya banyak tapi yang datang sedikit Nah ini ngambil untungnya sedikit, ini ya saya dapatnya dari podcastnya Mojo itu saja Jadi orang bahan modalnya itu Rp6.000, jualnya Rp8.000, bukan Rp20.000 kayak kafe-kafe yang tingkat untuk anak-anak kelas menengah ke atas gitu loh yang biasanya anak-anak win nggak mau ke sana gitu loh, pengennya akan yang di kafe-kafe proletar Tapi yang datang banyak, karena kaum proletar lebih banyak daripada kaum kelas menengah ke atas Nah strateginya menyasar kelompok menengah ke bawah Itu tidak kontradiktif, jadi kontradiksi itu hanya terjadi jika subjeknya sama Itu nanti akan ada pembahasan di bagian setelah ini mengenai nakit bagaimana kita menyatakan bahwa suatu hal itu kontradiktif Yang mencegah kombinasi dari dua konsep tapi tidak mencegah lepas dari itu Artinya apa? Tidak bisa bergabung tapi masih bisa lepas Tadi yang pertama apa? Tidak bisa bergabung dan tidak bisa lepas Yang kedua tidak bisa bergabung tapi bisa lepas Contohnya Contohnya Ini manusia dan tumbuhan Itu masih bisa lepas karena itu dua kategori yang sifatnya bukan binar Kategori yang sifatnya bukan binar Waktu itu kalau tidak siang dan malam masih bisa lepas enggak? Masih karena ada pagi dan sore Jadi itu bukan sifatnya binar Binar itu adalah pembagian yang sifatnya tidak bisa bergabung sekaligus dan tidak bisa lepas sekaligus Kalau saya katakan hari waktu itu kalau bukan malam ya siang Itu masih bisa lepas dari situ karena masih ada pagi dan sore Kecuali kalau orang mengatakan siang di sini maksudnya adalah mencakup pagi dan sore sekaligus Maksudnya adalah ketika matahari berada di permukaan bumi darah itu Nah kalau siangnya maksudnya begini itu maka dia menjadi binar Karena siang dan malam tidak mungkin bergabung secara sekaligus Yang ketiga adalah yang mencegah Yang mencegah dua konsep untuk lepas Tapi tidak mencegah untuk bisa bergabung Sebagaimana ketika kamu mengambil sebagai ganti dari salah satu bagian dalam dua kodi Mengambil konsekuensinya Lali nafsihi bukan karena kodiah itu sendiri Biangkulta matalan Ima ayyakuna zaidun filbahri Onokalani Ima itu onokalani Biasanya dipakai dalam kodiah syartiyah munfasilah Yang dalam bahasa Inggris itu either or itu loh Ima ayyakuna zaidun filbahri Wa imma allayah riko Onokalani si zaid itu di laut Lan onokalani si zaid itu tidak tenggelam Bagaimana hubungan antara di laut dan tidak tenggelam Apakah orang masih bisa lepas dari situ Masih bisa lepas atau tidak Di laut dan tidak Atau itu masih bisa dikombinasikan atau tidak Masih bisa Orang di laut tapi dia naik kapal Kan tidak tenggelam Akan berbeda kalau hubungan yang dipakai adalah Antara darat dan laut Sesuatu kalau tidak di darat ya di laut Masih bisa lepas atau tidak Maksudnya sesuatu tinggal kalau di darat dan di laut Tidak bisa lepas Karena hanya dua kemungkinan Maka ini bisa disebut sebagai oposisi binar Oposisi binar Begitu ya Sampai sini dulu ya Besok kita akan masuk ke dalam jenis-jenis proposisi yang Pembagiannya akan lebih rumit Karena proposisi itu bisa dibagi dari segi Positif atau negatif Kalau positif namanya ijabiah Kalau negatif namanya salbiah Bisa dibagi dari segi Cakupan maknanya universal atau partikular Kalau universal namanya kuliah Partikular namanya iya Itu berarti sudah ada minimal empat jenis proposisi Kalau proposisi itu dibuat modelnya macam-macam Itu sampai 64 proposisi Tetapi yang valid hanya empat saja Si logisme itu Nah itu pembagiannya ada di Besok Juga ada dalam hal Misalnya mengenai Kapan ketika suatu kalimat itu Mengalami kontradiksi Dan kapan ketika kita bisa membentuk konversi Dari sebuah proposisi Konversi itu misalnya Konversi itu gampangannya adalah Ketika subjek dipindah menjadi predikat Dan predikat menjadi subjek Apakah itu ketika dipindah Dia akan menjadi konversi yang setara Contoh misalnya orang mengatakan Semua ibu adalah perempuan Semua ibu adalah perempuan Kalau dikonversi itu berarti predikatnya dipindah jadi subjek Kalau saya katakan Semua Semua ibu adalah perempuan Apakah itu sama dengan Semua perempuan adalah ibu Sama itu tidak maknanya Ini bertentangan Makanya konversi yang benar adalah Semua ibu adalah perempuan Dengan sebagian perempuan adalah ibu Nah yang pertama itu universal Karena kalimatnya semua Sedangkan yang kedua partikular Karena kalimatnya sebagian Ini nanti menghasilkan rumus Proposisi universal positif Konversinya adalah yang partikular Begitu Tapi itu agak rumit Nanti di bagian belakang Mulai banyak istilah teknisnya Matan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak ada pertanyaan? Selamat menikmati Sekitar tahun Sebenarnya hukum kan Sebenarnya hukum kan dia Sebenarnya salah Tapi kalau dilihat dari Secara Apa ya Keadaan sosialnya Kemudian Terus Apa kondisi Kondisi kehidupannya Kalau dilihat Cuma kayu bakar Yang Yang Kalau dilagikakan kan Enggak Enggak Berguna Gitu Eh bukan Enggak berguna Pemilik Pemilik Kebunnya Enggak Ini kan Nah itu bagaimana Kemudian Mantik Memposisikan Kebenaran Itu Karena kan Kalau di Ya kalau secara Objektif Salah Tapi kalau dilihat Dari subjektifitasnya Ya Yang mau dihukum Apa gitu Enggak Mungkin kalimatnya Bukan kebenaran objektif Karena kebenaran itu Kan kategori Mengenai Apakah suatu Suatu hal Sesuai dengan Kondisi Kondisi realnya Tapi pertanyaannya Bukan benar atau tidak Tapi adil atau tidak Itu dua hal yang berbeda Yang satu itu Konsep yang sifatnya Praksis Adil atau tidak Sementara Benar itu sifatnya Teoritis Kan kemarin Dalam ilmu itu Ada dua Naudoriah Sama Amalia Teoritis Dan praksis Teoritis itu Mengenai apa yang Benar atau salah Praksis itu Mengenai apa yang Baik dan jahat Konsep adil itu Mengenai praksis Jadi pertanyaannya Itu adil atau tidak Bukan apa benar Atau tidak Kalau sekedar Tanyanya benar Misalnya Orang mencuri Hukumannya denda Si ibu mencuri Hukumannya denda Benar Sesuai Ayo pertanyaan yang relevan Bukan benar atau tidak Adil atau tidak Itu dua Dua ranah yang berbeda Karena yang satu Ranah teoritis Yang satu Ranah praksis Nah adil itu Yang bagaimana Itu yang Konseptualisasinya Agak rumit Karena praktiknya Itu biasanya Hukum-hukum Itu kan Tumpul Tumpul ke atas Tajam ke Ke bawah Belum lagi Kalau melihat Sebagian praktik Dalam Peradilan itu Hakimnya bisa Disuap Misalnya Orang-orang Kecil kan Biasanya Tidak punya akses Ke lembaga Bantuan hukum Atau tidak bisa Bayar pengacara Atau kalau Dia punya akses Terus pro bono Kadang-kadang Dia tidak Seoptimal Kalau pengacaranya Orang-orang Yang dibayar Kalau sekedar Ditanya Apakah ini Melanggar aturan Ya kan Mau tidak Jawabannya Selalu lihat Aturannya Bagaimana Aturannya Mengatakan Bahwa Orang yang Orang yang Mencuri Ya dia Dikenakan hukuman Yaitu denda Ibunya mencuri Maka dia dapat denda Maksudnya itu Sesuai aturan Benarnya begitu Tapi Pertanyaan kita Tidak terbatas Di situ Aturannya sendiri Adil atau tidak Ini kan Hampir-mirir Misalnya Kalau dalam cerita Dalam kisah Saidina Umar Kan tidak menerapkan Hukuman potong tangan Pada suatu masa Ketika ada Paceklik pada waktu itu Karena orang-orang Yang paceklik Orang-orang lapar Maka kondisi Ketika dia mencuri Itu adalah Kondisi yang sangat terpaksa Sehingga Hukuman potong tangan Tidak diterapkan Di masa Paceklik Di masa Kelagilan Vanus Umar bin Khotob Kan ayatnya jelas ya Ayatnya bagaimana Pencuri baik laki maupun perempuan Potong tangannya Aturannya begitu Ada orang mencuri Yang benar bagaimana Sesuai aturan syariatnya Maksudnya sesuai ayatnya Dalam Al-Quran Dipotong tangannya Tapi adil atau tidak Menerapkan itu Dalam kondisi Paceklik Itu yang dinyatakan oleh Saidina Umar Tidak adil Karena itu harusnya Menicayakan orang yang mencuri Orang-orang yang benar-benar Sadar Tidak dalam kondisi terpaksa Yang dicuri banyak Kan tidak bisa sembarangan Cuma mencuri Gosop sandal Misalnya yang pondok Terus dibalik Kan tergosong mencuri Ya kayak bang Untuk potong tangannya Ngawerta Gosop sandal Jadi ini Jadi batas orang Yang dipotong tangannya Seberapa banyak Konteksnya bagaimana Itu perlu diterapkan Itu perlu dipertimbangkan Jadi Adil atau tidak Sebenarnya Kalau kita membaca Fikih Itu ada banyak sekali Anjuran-anjuran Dalam Al-Quran Yang pada hari ini Sudah tidak banyak lagi Diterapkan Kalau mau lebih Terus terang ya Kan biasanya Dalam usul Fikih Perintah Yang paling dianggap Sorry Eksplisit Itu adalah Jika bentuknya Filamer Betul tidak Karena kaidanya Mengatakan Al-Amru Yadullu Alal Wujud perintah Menunjukkan kepada Kewajiban Sementara hukuman-hukuman Pidana itu Sifatnya semuanya Perintah dan Sorry Hampir tidak membuka Multi interpretasi Potong tangan Misalnya Fakta'u Filamer Potonglah Az-zaniyatu Waz-zani Fajlidu Kulawahitim Pezina Baik laki maupun perempuan Jilidlah dia Itu dalam Al-Quran Kalau dalam hadis Rajamlah dia Di jilid itu Maksudnya apa Dicambuk 100 kali Kalau dirajam itu Untuk yang belum menikah Kalau yang sudah menikah Dirajam Dirajam itu prakteknya bagaimana Ditimbun setengah badan Ditutup Mukanya Tubuhnya Dilempari batu oleh banyak orang Sampai dia meninggal Asalnya prakteknya itu kejem Kalau mau ngerti Dirajam itu begitu Terus Apalagi contoh yang lainnya Kutiba Atau kata-kata yang lain Kutiba Kutiba diwajibkan Kutiba Alaikumusyam Misalnya As-sholat Al-maktubah Itu gimana ayahnya Kalau yang sifatnya ritual Itu orang masih bisa menjalankannya Tapi kalau yang pidana-pidana gitu Orang itu Orang itu Memikir Artinya apa Agama Ajaran agama Pada akhirnya Akan mengalami Negosiasi dengan konteks Orang itu Mikir ini terlalu kejem Kalau dilaksanakan Bagaimana Kalau kita tafsirkan ulang Kadang-kadang begitu enggak Coba kalau hari ini Orang menerapkan Hukuman potong tangan Atau hukuman rajam Nanti hampir Enggak beda dengan ISIS Iya kan Iya enggak Keberatan Kan ada beberapa orang itu Yang suka keberatan Dengan hermeneutika Itu Menyebabkan orang-orang Dikwin jadi Liberal atau macam-macam Kan dulu pernah ada buku Ada pemurtatan DIN Kalian enggak sampean Nah Ya enggak sampean Lahirnya tahun 2000 ke bawah Ya mesti ngerti Tapi kalau 2000 ke atas Si seh Si remaja gitu Mungkin enggak ngerti Tapi Pernah ada buku itu Dan salah satunya itu kan Membahas hermeneutika Tapi Coba tanya orang yang Mengatakan itu Bagaimana sikap Anda Dengan ayat-ayat Yang sifatnya hukuman pidana Mau diterapkan Atau bagaimana Kan hermeneutika intinya apa Melihat konteks Ketika ayat itu turun Kan Terus apakah Dia bisa diterapkan Zaman ini Yang konteksnya Sudah jauh berbeda Kotong tangan Raja misalnya Atau yang gampang lagi Perbudakan Kan enggak ada ayat yang Menyatakan perbudakan itu haram Ada enggak Dan definisi bid'ah itu apa Definisi bid'ah itu Either Ima Mengharamkan yang halal Atau Menghalalkan yang haram Perbudakan zaman nabi itu Masih halal Kalau Anda nyatakan haram Itu berarti Mengharamkan yang Halal Anda enggak akan menemukan Ada teks dalam Al-Quran maupun hadis Yang menyatakan perbudakan Halal Kalau Anda nyatakan haram Berarti mengharamkan Yang dihalalkan Di zaman Nabi Tapi argumennya apa Bisa enggak orang Misalnya tanpa Metode hermeneutis Menyatakan Hari ini perbudakan Dilarang Karena tidak sesuai dengan Pri kemanusiaan Dan pri keadilan Misalnya Bisa enggak itu Katakan begitu Itu enggak mau Enggak mau Harus ada proses kontekstualisasi Anda enggak bisa menelan Mentah-mentah Tekstnya Secara harfi ya Yang kayak begitu Itu konternya Sayang disini Orang-orang semuanya ya Ada yang salafi gitu kek Atau apa gitu Biar Biar bisa ada debatnya Atau yang tekstualis Atau yang bagaimana Mau enggak Mau enggak Enggak bisa Anda membaca semua teks itu Secara tekstualis Enggak akan bisa Bahkan dalam soal akidah Misalnya Ar-Rahman Ar-Shistawa Tuhan bersemayam Pasti harus ditawil Karena apa Kalau bersemayam Berarti dia ada dalam tempat Sementara tempat itu makhluk Tuhan kok butuh Makhluk Karena itu bersemayam Harus ditawil Enggak bisa Dinyatakan secara tekstual Bersemayam Seperti saya Duduk di kursi ini Enggak bisa Tangan Tangannya bagaimana Enggak usah ditanyakan Tangan itu makhluk Masa Allah dalam dirinya Ada makhluknya Nanti akan menegasikan Sifat-sifat esensial Dari That Allah Karena itu harus ditawil Yadullah artinya Kekuasaan Allah Itu pandangan Asyariah Kita simpel rumah sakku Tapi kok terus Dataanku ta'wil Ta'wil Harimau Tika diharamkan bagaimana Ya dipelajari dulu Sebelum Sebelum dikecam Begitu Apalagi sambil mengatakan Ada pemurtatan Itu ada orang-orang Yang sebelumnya Tidak begitu kenal Islam Dia masuk Ini itu agar bagaimana Agar Islamnya makin kuat Malah dinyatakan pemurtatan Yang sudah Islam malah kalian Nyatakan pemurtatan Argumen yang sama Sebenarnya juga berlaku Dalam poligami Sebenarnya Tapi bedanya Kalau poligami ringan Kalau perbudakan itu Agak berat Maksudnya apa Argumen sama tadi Sesuatu yang halal Di zaman Nabi Tidak boleh diharamkan Ketika Orang-orang Yang pro Penerapan syariat formal Islam di Indonesia Kayak KPSPUSI Majelis Mujahidin Atau bahkan FPI Ketika ditanya Boleh tidak poligami dilarang Jawabannya mesti mengatakan Tidak Alasannya kenapa Poligami dihalalkan oleh Nabi Karena itu barang siapa Mengharamkan yang dihalalkan Nabi Itu berarti bid'ah Kan tidak ada ayat Yang mengharamkan poligami Hadis juga Sampai cari Sampai Sampai tua Enggak bakal ketemu Uang kanjeng Nabi sendiri Para sohabat Banyak yang Poligami juga Kiainin jenengan Barangkali juga poligami Artinya mau ngomong poligami Angel Logika yang dipakai sama Poligami kenapa Tidak bisa diharamkan Karena yang dihalalkan oleh Nabi Tidak bisa diharamkan Oleh umatnya Karena kalau mengharamkan Yang dihalalkan Nabi Jadinya bid'ah Tetapi ketika itu Sampai padahal Masalah perbudakan Logikanya sama Orang Menegusir Kayaknya gak enak deh Kalau perbudakan dibolehkan Masa Islam membolehkan perbudakan Padahal logikanya sama Sama-sama di zaman Nabi Tidak dinyatakan haram Itu menunjukkan fenomena Bahwa Agama dalam praktik Selalu mengalami Negosiasi dengan Pandangan yang bergembang Dominan saat itu Soal jilbab lagi Satu lagi ya Dulu itu Para kiai-kiai Hadratusya Sama-syari Para kiai NU Para kiai Muhammad Istri-istrinya Dalam berjilbab Itu pakai Model hijab syar'i Alah sekarang atau enggak Kan enggak kan Jadi ada urutannya Kerudung Jilbab Jilbab masih kurang Hijab Masih kurang lagi Hijab syar'i Urutannya gitu Jadi kerudung Masih kelihatan rambutnya Jilbab Jilbab itu masih kurang Menutupi dadanya Hijabnya Menutupi dadanya Masih ada perhiasanya Kurang syar'i Hijab syar'i Yang panjang Menutupi dadanya Karena apa ayatnya Lebarkanlah jilbabmu Sampai menutupi dadanya Kalau enggak menutupi dadanya Jilbubs Itu berarti Dia enggak memenuhi ayat itu Dia kurang syar'i Makanya agar syar'i Harus sampai Lebih badanya Tapi kalau orang masih Berjilbabnya syar'i Tapi menunjukkan Perhiasanya banyak sekali Terus Makeupnya macam-macam Terus Ya kadang-kadang malah Yang enggak berjilbab Malah sopan Tapi yang berjilbab Malah tiktokan Terus itu kan Itu bagaimana Itu antara makositnya Jilbab Sama penerapan jilbab itu Dulu itu enggak ada masalah Tapi sekarang orang Mulai sensitif Dengan semacam itu Artinya apa? Ada perubahan Diskursus Wacana yang dominan Satu lagi Soal rokok Enggak ini soal Kayak gitu Dulu itu rokok Hampir enggak ada masalah Dan ini bukan khas NU saja Orang kan ngakunya Biasanya kalau sekarang Yang NU aja tinggal Yang rokok cuma NU Soalnya kan No smoking ya Nah datul Wai lama smoking Hanya NU saja NU itu aja kan Bintangnya sembilan Bintang sembilan itu sama Dengan bintang sembilan Dalam jisamsu Rokok Tapi dulu itu Bukan hanya khas NU Muhammadiyah juga Ada yang merokok Pak Malik Fajar merokok Ketua Muhammadiyah terlama Abdurraza Fakhruddin Juga merokok Abdurraza Fakhruddin itu ya Nama saya ada Fakhruddinnya itu Enggak ada kaitannya dengan beliau ya Belum ada orang ngira Dari mana? Kota Gede Terus Kota Gede Ketua Muhammadiyah terlama Terus Muhammad Nasir Masyumi itu Merokok Terus Kartos Wiryo DITI Mau mendirikan darur Islam Saja merokok Terus Abdullah Sungkar Abdullah Sungkar itu temannya Abu Bakar Baksir yang mendirikan Jemaah Islam Ya kan gerakan teroris itu Itu beliau rokoknya Gudang Garam Saya tahu itu karena Dari salah satu santri beliau Namanya Pak Nurhuda Ismail Beliau dulu al-meninggruki Ali Imran Ali Imran atau Yam Samudera Atau siapa itu Dulu teman sekamarnya Ding Ruki Dan tahu bahwa Abdullah Sungkar itu yang menerikan jemaah islamnya bersama berapa asyir, perokok berat dan karam artinya generasi sebelum tahun 80-an 90-an, rokok itu biasa, gak dibahas baru mulai kesini orang mulai banyak dalilnya apa-apa diminta dalilnya pokoknya itu halam atau halal, dalilnya apa? selalu tanya begitu kan, terus muncul walatulku bi'aidikum ilatah luka jangan jatuhkan dirimu dalam merusak dirimu sendiri, rokok itu merusak dirimu sendiri, karena itu sudah begitu itu jawabnya, rokok itu ada gak teksnya, nasnya gak ada kan kalau gak ada berarti pendapatmu sendiri itu menunjukkan bagaimana sekali lagi poin dari semua contoh yang saya sampaikan agama itu dalam praktik realnya dia dinegosiasikan dengan diskursus yang sedang dominan pada saat itu dan ya disanalah perlunya adanya kontekstualisasi yang dipelajari di UIN melalui perspektifnya integrasi, interkoneksi dan seterusnya pokoknya yang ada sisinya itulah kita tutup dengan seperti biasanya tawasul Qasita Ibadallah Rijal Allah Bismillahirrahmanirrahim Ibadallah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ibadallah Bismillahirrahmanirrahim נ Al-Fatihah 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 Al-Fatihah